Alih hukum pidana Albert Aris menilai hasil tes poligraf Ferdisambo CS dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Albert dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang perkara pembunuhan Brigadir J di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Rabu 28 Desember 2022. Ia memberikan kesaksian untuk terdakwa Richard Eliezer atau Baradae. Albert menjelaskan alat bukti suatu tindak pidana diatur dalam pasal 184 KUHP yang meliputi keterangan saksi, terdakwa, dan ahli serta petunjuk. Jika hasil tes poligraf didukung oleh keterangan ahli, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Sebelumnya kaur bidang komputer forensik Polri, Aji Febrianto R. Roshid membeberkan hasil tes poligraf 5 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J. Hasil tes poligraf itu disampaikan Aji saat dihadirkan sebagai saksi ahli. Ia memberikan kesaksian untuk terdakwa Ferdisambo, Putri Candrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Berdasarkan nilai tes poligraf tersebut, jelas Aji, Ferdisambo dan Putri Candrawati terindikasi berbohong. Menurutnya Kuat dinyatakan jujur ketika mengaku tidak mengemergoki persetubuhan Putri Candrawati dan Brigadir J. Sementara itu, dua pertanyaan yang diajukan pemeriksa kepada Ricky Rizal dijawab jujur dalam tes poligraf. Terima kasih. Terima kasih.